Visi yang hilang Kenapa? Karena setiap pasangan pada saat mereka ingin berumah tangga Setiap pasangan mendambakan membangun rumah tangga yang bahagia Betul atau tidak? Ya mereka ingin mendambakan, memimpikan, membentuk suatu rumah tangga yang bahagia Beberapa bahkan senang He he, akhirnya saya bisa bebas dari keluarga saya Saya siap untuk membentuk keluarga saya sendiri Saya pikir semua pasangan pada saat mereka menikah Mereka ingin mendambakan keluarga yang demikian Tetapi dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka Pada saat mereka membangun rumah tangga Banyak yang kemudian tidak lagi percaya bahwa mimpi tersebut bisa dikerjakan Banyak diantara mereka yang kemudian kehilangan visi tersebut Di tengah jalan Tentu ada sebabnya kenapa hal itu terjadi Dan kita bisa melihat dari berbagai macam faktor Dan cerita tentang this is my story Tadi salah satu faktor diantaranya Yaitu hubungan mertua dan hubungan dengan menantu Dan minggu lalu saya sudah sampaikan It is complicated Ada begitu banyak faktor yang menentukan Sehingga menyebabkan mimpi tersebut tidak bisa dicapai Atau banyak yang kemudian Komitmen mereka jadi luntur Tidak lagi ada Tidak lagi seperti yang mereka punyai pada saat mereka baru mulai menikah Saya perlu tahu bahwa keluarga adalah institusi pertama Dan institusi tertua yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini Keluarga merupakan fondasi dari sebuah tatanan masyarakat Keluarga yang sehat menyebabkan masyarakat menjadi sehat Keluarga-keluarga yang sehat Kalau mereka kumpul dalam satu gereja Gereja jadi sehat Keluarga-keluarga yang sehat Pada saat mereka kumpul di satu kota Kota tersebut jadi sehat Jadi semuanya dimulai dari keluarga Itulah intinya Sekali lagi kalau diteliti ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa visi tersebut bisa hilang Tetapi secara umum diketahui bahwa banyak orang menikah tanpa mempunyai konsep yang jelas tentang membangun rumah tangga Karena memang gak pernah ada sekolahnya membangun rumah tangga Udah yang paling susah gak ada sekolahnya Jadi kalau saudara gak punya keinginan untuk belajar menambah pengetahuan saudara Bagaimana saudara bisa sukses Bagaimana saudara bisa mengejar mimpi Kebanyakan modalnya cuma cinta Selain cinta mungkin nekat Modalnya Itu mereka para bonek Mereka cuma modal cinta Kemudian modal nekat Konsep dalam membentuk rumah tangga Seperti diperkenalkan Alkitab Konsepnya bukan cuma sekedar kebersamaan Tapi konsepnya adalah Suatu kesatuan Dua pribadi Dua orang yang kemudian menjadi satu Konsepnya adalah satu unity Konsepnya adalah satu kesatuan Bukan cuma sekedar kebersamaan Kita tahu banyak orang yang masih bersama-sama Sampai sekarang mungkin mereka gak bercerai Mereka masih bersama-sama Tetapi mereka gak lagi bersatu Mereka gak lagi membentuk satu kesatuan Mereka gak lagi one Mereka gak jadi Yang diperlukan bukan togetherness saja Yang diperlukan adalah oneness Mereka menjadi satu Itu yang diperlukan Ada banyak yang masih berdua Yang masih sama-sama Hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu Kalau diundang pesta Atau kalau diundang perjamuan Dan lain sebagainya Mereka pergi bersama-sama Tetapi mereka gak lagi bersatu Banyak orang yang gak lagi bersama Tetapi mereka bersatu Bisa mengerti yang saya maksud? Mungkin suaminya lagi di mana Istrinya lagi di mana Mereka gak lagi bersama-sama Tetapi mereka satu tetap Karena di tujuh Konsepnya adalah satu kesatuan Bukan cuma sekedar kebersamaan Antara lain mereka gak mengerti struktur yang benar Tidak mempunyai struktur yang benar Bagaimana sih caranya membangun rumah tangga Sama seperti saudara membangun rumah Saudara harus tahu struktur yang benar seperti apa Apa yang harus lebih dahulu ditata Bagaimana kemudian cara menatanya Sebab kalau saudara gak mengerti struktur yang benar No wonder rumah tersebut kemudian menjadi berantakan Kemudian saudara mesti punya rencana Mesti punya rencana Dan semuanya itu diikat oleh tali commitment Commitment harus melebihi perasaan saudara Berulang kali saya katakan perasaan saudara bisa ups and downs Tetapi commitment saudara tetap Pada saat orang mau menikah mereka berjanji Dalam sakit maupun dalam keadaan sehat Dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin Mau kamu punya uang kamu gak punya uang Saya tetap akan bersama kamu Itu commitment yang sedang dia bicarakan Tetapi pada saat kejadian sungguh Alasan mereka saya udah gak lagi rasa apa-apa Saya udah gak lagi rasa apa-apa Sejak kapan perasaan kemudian jadi menggantikan commitment saudara Commitment pada saat saudara membuat commitment Perasaan saudara tidak seharusnya ikut-ikut dan pada saat di tengah jalan pun Perasaan saudara tidak seharusnya mengabaikan commitment yang saudara buat Tetapi yang ada kemudian pada saat commitment mulai luntur dan mulai hilang Yang ada kemudian mereka saling membalas satu dengan yang lain Saling membalas antara suami dan istri Saling membalas saling menyakiti Dan anak-anak cuma nonton dan melihat Dan kemudian anak-anak pun meniru papa dan mamanya Kemudian mereka berantem dan saling membalas dan saling menyakiti satu dengan yang lain Dan banyak yang kemudian berhenti di perceraian Meskipun banyak juga yang tidak bercerai di pengadilan Tetapi secara hati mereka sudah terpisah Dan itu pun sama bahayanya Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 Ayat yang kita baca bersama-sama tadi Tapi saya ingin bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari Dikatakan rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian Dan apabila ada pengetahuan Maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa cinta saja gak cukup buat saudara untuk membangun rumah tangga Karena dibutuhkan hikmat, dibutuhkan pengertian dan dibutuhkan pengetahuan Dan semuanya itu hanya bisa saudara dapatkan kalau saudara mau belajar Kalau saudara mau ditegur, kalau saudara mau dididik Tapi kalau tidak, maka sulit modal cinta Kalau kemudian saudara berantem sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali Dan kemudian saudara berantem lagi Maka cinta, perasaan cinta tersebut lama-lama akan hilang And now what you do, kalau itu sudah hilang Ada orang-orang yang bersumpah untuk tidak membangun keluarga mereka seperti orang tua mereka Saya pernah dengar beberapa orang pada saat mereka diwawancara sebelum mereka membangun rumah tangga Mereka bilang, saya gak bakalan membangun rumah tangga saya seperti orang tua saya Saya mau bangun yang lain, saya mau bangun keluarga saya dengan luar biasa pokoknya yang oke punya lah Tetapi apa yang terjadi pada kenyataannya pada saat mereka membangun rumah tangga mereka Mereka membangun exactly, persis seperti yang dibangun oleh orang tua mereka Apa yang terjadi? Kenapa demikian? Mereka gak mau membangun persis seperti orang tua mereka Itu janji mereka, tapi setelah mereka menikah Di tengah perjalanan mereka, mereka membangun persis sama Seperti apa yang dibuat oleh orang tua mereka Mengapa demikian? Sekali lagi, kalau saudara gak pernah belajar firman Tuhan Yang hanya saudara lihat selama ini adalah apa yang orang tua saudara lakukan Kalau saudara gak pernah belajar yang lain Kalau saudara gak pernah dididik, saudara gak pernah terekspos dengan yang lain Yang saudara lihat selama ini hanyalah apa yang saudara lihat Bagaimana cara orang tua saudara mendidik saudara Atau membangun keluarga mereka Dan itulah yang menjadi contoh saudara Dan itulah yang saudara buat Bagaimana cara mereka memperlakukan pasangan mereka Bagaimana cara mereka mendidik anak-anak Bagaimana cara mereka memperlakukan orang tua Bagaimana cara mereka memperlakukan membantu rumah tangga Atau orang-orang yang bekerja buat mereka di rumah Itu yang saudara lihat sehari-hari Itu yang kemudian menjadi tatanan cara saudara berpikir Dan itu meskipun saudara kepengen yang lain Tetapi kalau pola pikir saudara yang itu Maka yang itulah yang jadi Sama seperti kalau saudara mau membangun sebuah rumah Kalau saudara mau membangun sebuah rumah Rumah yang totally berbeda dengan rumah Yang saudara tinggali bersama dengan orang tua saudara Tapi kalau blueprint yang saudara pakai Untuk membangun rumah tersebut Adalah blueprint rumah orang tua saudara Maka yang saudara bangun adalah rumah orang tua saudara Bukan rumah idaman saudara Bisa ngerti yang saya maksud Itu menyebabkan kenapa kita perlu dididik Itu menyebabkan kenapa kita perlu belajar Dan kalau saudara gak pernah belajar Gak pernah menaruh pengetahuan Maka bagaimana saudara bisa berhikmat Dan kalau kita gak pernah terekspos dengan kebenaran yang lain Maka kita akan melakukan yang persis sama Ya dilakukan oleh orang tua mereka Nah saya gak bilang bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua Salah sama sekali tidak Ada banyak hal yang dilakukan oleh orang tua Kita mungkin benar Tetapi kita gak akan pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya Kalau kita gak pernah terekspos dengan kebenaran tersebut Karena keluarga merupakan hal yang penting Yang terutama yang tertua Institusi yang utama yang Tuhan ciptakan Maka no wonder kemudian iblis membuat target untuk merusakkan keluarga Terutama dimulai dari merusak hubungan suami istri Karena kalau dia bisa merusak hubungan suami istri Dia bisa merusak kemudian keluarga tersebut Nah kalau keluarga tersebut rusak Maka Saudara bisa ketemukan Keluarga-keluarga yang rusak Kumpul di satu gereja Gerejanya jadi apa? Nah jawab sendiri Keluarga-keluarga yang rusak pada arisan Kumpul sama-sama Kemudian arisannya jadi apa? Secara strategis iblis mencoba untuk merusak rumah tangga Itu sebabnya kita harus pandai untuk menjaga rumah tangga kita Dari serangan si iblis Jangan bantu dia sama sekali Untuk merusakkan keluarga kita Kita yang harusnya marah Kita yang harusnya protek keluarga kita How dare you Berapa beraninya engkau untuk merusak rumah tangga saya Bayangkan kalau satu anak bermasalah di rumah Maka anak tersebut Kalau dia di sekolah Kira-kira dia bikin masalah gak di sekolah Halo Kalau ini anak bermasalah di rumah Keluar dia akan bikin masalah Di sekolah minggu dia akan bikin masalah Kalau dia dibiarkan besar Tanpa dididik Tanpa diarahkan ke arah yang benar Kemudian dia kerja di tempat kerja Dia bikin masalah gak? Dia akan bikin masalah di tempat kerja Kalau dia menikah kemudian Dia bikin masalah gak? Dia akan bikin masalah nanti Karena masalah tersebut Dia bawa dari dalam rumah Dia bawa keluar Itu sebabnya kenapa kriminalitas Sebagian besar kriminalitas yang terjadi di jalanan sana Karena berakibat dari keluarga yang tidak bahagia Korupsi juga demikian Orang-orang yang memakai narkoba juga sama Karena mereka ingin mencari kebahagiaan Mereka gak menemukannya di rumah Mereka mencoba mencarinya di luar sana Dan mereka menghalalkan segala cara Hanya untuk memenuhi Tuntutan hati mereka Keluarga adalah tempat dimana karakter seseorang dibentuk Keluarga adalah tempat dimana nilai-nilai hidup diimpartasikan Standar moral ditegakkan Prinsip kehidupan dihidupi Kepercayaan diri dikembangkan Itulah keluarga Itulah konsep Itulah struktur Atau konsep yang benar Struktur yang benar Bisa dilihat dalam Efesus pasal yang kelima Akhirnya yang ke-23 Karena Tuhan tentukan strukturnya demikian Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah perhatikan Yang menyelamatkan tubuh Kepala itulah yang menyelamatkan tubuhnya Kepala disini artinya Bukan jadi bos Kepala disini artinya menyediakan kepemimpinan Kepala disini bicara soal menyediakan kepemimpinan Kepemimpinan berarti memberikan contoh Kepemimpinan berarti meneladani Kepemimpinan berarti sesuatu yang pantas untuk ditiru Kepemimpinan tidak bisa dilakukan dengan jalan mendorong Halo Kepemimpinan tidak bisa dilakukan dengan jalan mendorong Saya kasih contoh Kalau saudara mau anak saudara rajin datang ke gereja Saudara harus meneladani mereka dengan jalan rajin datang ke gereja Meneladani mereka Memberikan contoh kepada mereka Sehingga saudara bisa ditiru Itulah namanya memberikan kepemimpinan Itu caranya meneladani Itu caranya memberikan contoh Saudara sulit untuk memimpin dengan cara mendorong-dorong Gih cepetan ke gereja Udah jam berapa nih Ayo ke gereja dong Papa ke gereja enggak? Papa sih enggak Kamu aja Papa titip doa balik Dorong Dengan jalan mendorong-dorong Dorong-dorong Kamu harus memberikan yang terbaik Kamu harus memberikan yang terbaik Mendorong-dorong Sulit saudara untuk memimpin dengan jalan mendorong Memimpin yang baik adalah dengan jalan meneladani Dengan jalan memberikan contoh Menjadi kepala artinya memberikan kepemimpinan Memberikan kepemimpinan yang baik adalah dengan jalan meneladani Dengan jalan memberikan contoh Bukan dengan jalan mendorong Saya enggak pernah punya masalah dengan Dengan anak-anak saya memberikan yang terbaik Terutama dalam soal keuangan Untuk memberikan kepada Tuhan Karena saya mencontohi mereka Untuk memberikan yang terbaik Dan saya selalu kasih tahu sama mereka Itu sebabnya pada saat Excellent sacrifice kemarin Saya bangga karena Saya kasih tahu sama mereka Istri saya juga kasih tahu Ini saatnya untuk kita memberikan excellent sacrifice Sama seperti tahun-tahun sebelumnya Kita memberikan excellent sacrifice Dan mereka langsung bilang Aku mau ikutan Mami Aku mau ikutan Daddy Aku mau memberikan Aku kan punya uang Aku kan punya tabungan Aku kan dulu pernah dikasih Angpo sama si ini Dikasih angpo sama si itu Dan lain sebagainya Dia bilang Aku mau kasih semua Aku mau kasih semua Giliran saya sebagai orang tua Bila are you sure Aku mau kasih semua Semua artinya semua Kamu gak punya lagi Iya semua Kan namanya juga excellent sacrifice See Saya gak mendorong-dorong mereka Saya gak perlu mendorong-dorong mereka Karena saya mencontohi mereka Bagaimana seharusnya Saya mencontohi mereka bagaimana Saya kepengen mereka melayani Tuhan Suatu kali Saya ingin mereka Mereka terjun dalam pelayanan Saya ingin mereka kemudian Memberikan yang terbaik untuk Tuhan Dimanapun mereka dipanggil oleh Tuhan Tapi saya gak perlu dorong-dorong mereka Yang saya perlu adalah Mencontohkan mereka Bagaimana seharusnya Itu kepemimpinan yang seharusnya terjadi Dan kalau kepemimpinan yang demikian Dialah yang menyelamatkan tubuh Saudara gak ambil begitu banyak energi Untuk mendorong-dorong Saudara mendorong Anak saudara istri Saudara ke tempat Yang saudara mau mereka pergi Saudara akan Buang begitu banyak energi Tapi kalau saudara Kemudian pergi ke situ sendiri Memberikan contoh kepada mereka Maka mereka akan mengikut Kemana saudara pergi Mari kita lihat Yohanas pasal yang kelima Ayat 19 Maka Yesus menjawab mereka Katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan Sesuatu dari dirinya sendiri Perhatikan Jikalau tidak Ia melihat Bapak mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak Itu juga yang dikerjakan apa? Anak Hari ini Father's Day Pada semua Bapak Ayat ini seharusnya jadi Peringatan Jadi kado sekaligus Saudara semua Apa yang dilakukan oleh Bapak Apa yang dikerjakan oleh Bapak Itu juga yang dikerjakan oleh apa? Anak Nah kalau Bapaknya Menghormati Tahu Menghormati Tahu mencintai Tahu mengasihi Tahu ngalah Tahu mengampuni Istrinya Atau suaminya sendiri Yang notabene adalah ibu Daripada anak-anak tersebut Kalau seorang Bapak tahu Hal tersebut Maka anak tersebut Nanti kalau suatu hari Dia jadi Bapak Suatu hari dia jadi suami Dia akan meniru Apa yang Bapaknya lakukan Tetapi kalau seorang anak Kemudian Mencontoh Bapaknya Bohongin mamanya Bapaknya gak berkata Jujur kepada mamanya Bapaknya kemudian Sembunyikan Sembunyikan Sesuatu Dan bilang sama anaknya Jangan bilang-bilang mama Jangan bilang-bilang mama Si Apa yang Apa yang Saudara kerjakan Apa yang Bapak itu kerjakan Masuk ke dalam sistem Anak tersebut Suatu kali Kalau nanti dia jadi Seorang suami Itulah yang akan dia kerjakan Terhadap istrinya Karena itulah Structure Itulah konsep Yang dia pelajari Kok diem sih Saya ketemu Atau saya pernah Ditelepon Seorang mertua Yang ketakutan Karena ngeliat Anak Menantunya Pukul Anaknya sendiri Yang wanita Dan kemudian Pukul Pakai gitar Ketakutan Bapak tolong Bagaimana caranya Mereka lagi Berantem hebat Saya tanya Apakah pernah tahu Bagaimana cara Menantu anda Dibesarkan Saya dengar dari Besan saya Bahwa dia juga Dipukuli oleh Bapaknya Saya bilang No wonder Karena itulah Yang dia lihat Itulah Yang selama ini Dia contoh Dia pikir Kalau mau Mendiamkan Seorang wanita Kalau ngomong Terus Kalau terus Cerewet Terus kemudian Ngomong terus Dan kamu Kalah Bang Karena dia Tidak tahu Yang lain Itu sebabnya Buat yang belum Menikah Saya mau beritahu It is complicated Dan jangan Kau tertarik Hanya karena Kau dibeliin Kado pada saat Kau tidak ulang tahun Kau harus bisa Lihat lebih jauh Daripada itu Kau harus bisa Lihat lebih jauh Daripada itu Daripada Cuma sekedar Ganteng Sesuatu yang Ganteng Kalau kau lihat Terus Lama-lama Kau lihat Terus Lihat terus Lama-lama Tidak ganteng lagi Betul Ada berapa banyak Istri-istri Yang punya suami Ganteng Tapi melihat Pria lain ganteng Bila Oh cek ganteng Padahal dia Tidak sadar Suaminya sendiri Ganteng Tapi karena Dia setiap hari Sudah lihat Sesuatu yang ganteng Jadi biasa Demikian juga Sebaliknya Sesuatu yang cantik Lama-lama Jadi biasa Kalau saudara Lihat Tanpa adanya Sikap hati Yang benar Tanpa mengucap syukur Tanpa mau Berterima kasih Maka itu Semua akan Down Turun ke bawah Jadi jangan Cuman Senang Aduh Gue demen banget Sama dia Gue Cinta sama dia Kenapa Karena Setiap kali Dateng Bawa sesuatu Bawa martabah Bawa sate Gue udah bilang Bawa gue Udah makan Tetap aja Dia dateng Bawa martabak Dan lain sebagainya Si Sudah bisa lihat Di luar itu Sudah harus Bisa lihat Apa dia punya konsep Apa yang selama ini Menjadi pattern dia Apa yang dilakukan Oleh keluarganya Yohanes Pasal yang ke-14 Ayat 7 Sampai 9 Dikatakan Sekiranya Kamu mengenal Aku Pasti Kamu juga Mengenal Bapak Wah Keren banget Ini Ini bicara Soal leadership Luar biasa Ayat ini Sekarang ini Kamu mengenal Dia Dan kamu telah Melihat dia Kata Filipus Kepadanya Tuhan Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Itu sudah Cukup bagi kami Kata Yesus Kepadanya Setelah Sekian lama Setelah Sekian lama Aku bersama-sama Kamu Filipus Namun Kau belum Mengenal Aku Perhatikan Kalimat ini Barang siapa Telah melihat Aku Ia telah Melihat Bapak Bagaimana Engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Itu sebabnya Penting Untuk kita Mengerti Kalau Sudah Saya kasih Ijin Atau Kalau Kita Perhatikan Anak-anak Sekolah Minggu Saat ini Dan beberapa Anak-anak Yud Sudah bisa Lihat Bapaknya Bapaknya Sama 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 Kalau Kalau saya Kalau saya Masuk Kedalam Sebuah Perusahaan Saya Belum Ketemu Pemimpinnya Tapi bagaimana Cara Anak Buahnya Menerima Tamu Sopan Santunnya Kebersihan Daripada Tempat Itu Dan lain sebagainya Saya Bisa Mereba Mereka Kira-kira Pemimpinnya Kayak Apa Sama Kalau Sudah datang Ketempat Ini Melihat Teman-teman Asyir Bekerja Melihat Para care Departemen Melihat Orang-orang Yang lain Sudah bisa Tau Kira-kira Isi hati Saya Seperti Apa Sudah Enggak Perlu Lihat Pemimpinnya Cukup Lihat Anaknya Sudah Ngerti Yesus Bilang Kamu Enggak Perlu Ketemu Sama Bapak Kamu Ketemu Sama Aku Aja Cukup Kalau Kamu Ngelihat Aku Kamu Ngelihat Bapak Bapak Banyak Orang Yang Ketemu Saya Bilang Kamu Kayak Dedimu Nah Memang Saya Anaknya Artinya Apa Mereka Bisa Melihat Beberapa Sikap Mereka Bisa Melihat Karakter Mereka Bisa Melihat Beberapa Hal Yang Ada Dalam Diri Saya Bagaimana Saya Merespon Bagaimana Saya Mengambil Keputusan Dan lain Sebagainya Saya Pelajari Dari Mana Saya Pelajari Dari Orang Tua Tentu Saya Enggak Ambil Semuanya Karena Saya Terekspos Suka Pada Saat Yang Bersamaan Dengan Kebenaran Firman Tuhan Sehingga Saya Bisa Membandingkan Mana Yang Perlu Saya Pertahankan Dan Mana Yang Perlu Saya Tinggalkan Karena Firman Tuhan Absolut Kepemimpinan Yang Baik Akan Menyebabkan Seorang Istri Menjadi Tunduk Dan Dapat Berfungsi Sebagai Penolong Di Tempat Dimana Memang Sebenarnya Istri Akan Berfungsi Secara Maksimal Disitu Tapi Pada Saat Strukturnya Enggak Baik Terjadi Suatu Kalau Suami Tidak Menjalankan Fungsinya Dengan Baik Terjadi Suatu Pergeseran Struktur Dan Membuat Rumah Tersebut Tidak Akan Berfungsi Dengan Maksimal Dan Yang Repot Kemudian Anak-anak Melihat Kisah Yang Seperti Itu Bahwa Selalu Mami Yang Membuat Keputusan Selalu Mami Yang Take Control Selalu Mami Yang Memimpin Dan Lain Sebagainya Ketika Anak Itu Menjadi Besar Dan Dia Anak Perempuan Dan Dia Menikah Dengan Seorang Laki-laki Maka Dia Mempunyai Kecenderungan Untuk Bertindak Sama Seperti Mami And Now Kalau Saudara Jadi Suami Yang Tidak Tahu Bagaimana Caranya Mengendalikan Dengan Baik Maka Saudara Ketemu Problem Yang Sama Isn't That Interesting Hello Ya Kalau Tidak Ada Struktur Yang Benar Nilai Kerajaan Allah Dan Moral Standar Yang Tinggi Maka Apa Yang Terjadi Di rumah Tersebut Akan Termanifestasi Di Luar Kalau Seorang Anak Tahu Bagaimana Menghormati Orang Yang Lebih Tua Bagaimana Mereka Dapat Menghormati Guru Mereka Di Sekolah Kalau Mereka Tidak Pernah Diajar Untuk Menghormati Di Rumah Bagaimana Mereka Bisa Menghormati Guru Mereka Bagaimana Mereka Bisa Menghormati Bos Mereka Di Kantor Bagaimana Mereka Bisa Menghormati Mertua Mereka Kalau Mereka Tidak Pernah Diajar Untuk Hormat Kepada Orang Meskipun Secara Ekonomi Lebih Rendah Dari Kita Meskipun Dia Pembantu Kita Tapi Dia Jauh Lebih Tua Daripada Anak Sudara Kalau Anak Sudara Tidak Kurang Ajar Sama Pembantu Sudara Yang Lebih Tua Meskipun Secara Ekonomi Dia Bekerja Badan Kau Maka Bagaimana Dia Bisa Menghormati Orang Lain Di Luar Sana Dia Akan Bosi Dia Akan Merasa Bahwa Dia Yang Paling Penting Dia Akan Merasa Bahwa Dia Sanggup Untuk Menginjak Dan Memerintah Semua Orang Karena Itulah Yang Dia Pelajari Di Rumah Halo Kalau Dia Lihat Suami Istri Berantem Saling Mengumpat Satu Sama Lain Saling Menjelekan Satu Sama Lain Dan Sedikit Sedikit Bilang Cerai Aja Dan Lain Sebagainya Tunggu Kalau Dia Sudah Menikah Nanti Maka That's The Same Model Yang Akan Dia Tiru Kalau Dia Terexpose Dengan Kebenaran Kalau Seorang Anak Tidak Diajar Untuk Mengalah Dan Semua Kemauannya Dituruti Jangan Heran Kalau Dia Di Sekolah Demikian Jangan Heran Kalau Kemudian Dia Enggak Disukai Teman Temannya Bahkan Dibully Sama Teman Temannya Karena Dia Memang Menang Menang Sendiri Karena Dari Rumah Dia Diperlakukan Demikian Kalau Dia Tidak Pernah Diajar Untuk Minta Maaf Pada Saat Dia Melakukan Kesalahan Jangan Heran Nanti Kalau Dia Menjadi Besar Dia Gak Pernah Minta Maaf Karena Dia Bikir Ngapain Gue Minta Maaf Meskipun Dia Salah Si Tidak Mudah Membangun Rumah Tangga Satu Timotius Pasal Yang Kelima Yang Kedelapan Katakan Tapi Jika Ada Seseorang Yang Tidak Memelihara Sanak Saudaranya Apalagi Seisi Rumahnya Orang Itu Murta Dan Lebih Buruk Dari Orang Yang Tidak Beriman Bukan Saya Ngomong Ada Di Firman Tuhan Tapi Jika Ada Seorang Yang Tidak Memelihara Sanak Saudaranya Memelihara Disini Mempunyai Arti Luas Bukan Hanya Sekedar Memelihara Dalam Bentuk Uang Saja Tapi Memelihara Kedamaian Memelihara Keutuhan Rumah Tangga Memelihara Nilai Nilai Moral Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Hal Yang Perlu Dipelihara Kedamaian Di Rumah Sudara Kutuhan Di Rumah Sudara Apa Bagaimana Temperatur Di Rumah Sudara Saya Ngomong Temperatur Bukan AC Tapi Temperatur Subuh Di Rumah Sudara Bagaimana Apakah Selalu Intens Apakah Selalu Tegang Apakah Selalu Merah Selalu Marah Sehingga Kalau Sudara Pulang Langsung Semuanya Masuk Kamar Masing-masing Takut Tidak Mau Ketemu Dengan Sudara Apa Pada Saat Sudara Pulang Semua Pada Keluar Dari Rumah Dari Kamar Dan Ingin Bertemu Dengan Sudara Menyambut Sudara Welcome Home Daddy Bagaimana Suasana Di Rumah Sudara Sebagai Orang Tua Ketahuilah Bahwa Anda Tidak Perlu Jadi Juara Untuk Bisa Membanggakan Anak Sudara Anda Tidak Perlu Punya Banyak Uang Untuk Bisa Membanggakan Anak Sudara Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Interview Diadakan Pas Leaders Meeting Di tempat Kami Lead Night Diwawancara Satu Keluarga Ditanya Kepada Anak Anak Apa Yang Paling Kamu Banggakan Dengan Orang Tua Kamu Mereka Gak Bicara Karena Orang Tua Saya Mampu Membelikan Saya Ini Dan Itu Atau Karena Orang Tua Saya Punya Uang Banyak Dan Lain Sebagainya Ini Yang Mereka Banggakan Karena Orang Tua Saya Selalu Bicara Kehidupan Sama Kami Karena Orang Tua Saya Gak Pernah Merendahkan Saya Sama Sekali Karena Orang Tua Saya Panjang Sabar Karena Orang Tua Saya Selalu Memaafkan Tanpa Mengungkit Kesalahan Kami Orang Tua Kami Selalu Memberi Kepercayaan Diri Kepada Kami Itu Sebabnya Kami Bangga Sama Orang Tua Kami Pada Akhirnya Kita Mengambil Kesimpulan Yang Membanggakan Orang Hebat Atau Jadi Juara Dunia Atau Jadi Orang Sangat Kaya Tetapi Yang Membanggakan Adalah Karakter Mereka Karakter Mereka Sudara Gak Perlu Jadi Orang Kaya Syukur Syukur Kalau Sudara Orang Kaya Tetapi Bisakah Sudara Membanggakan Mereka Dengan Karakter Sudara Nah Buat Mereka Yang Tidak Mempunyai Orang Tua Lengkap Atau Buat Mereka Yang Sendirian Saya Tahu Ada Beberapa Orang Disini Yang Single Parent Bagaimana Dengan Saya Tuhan Memberikan Gerejanya Keluarga Tuhan Untuk Menggantikan Apa Yang Hilang Dalam Hidup Sudara Itu Sebabnya Jangan Sendirian Bergabung Di Connect Group Bergabung Di Date Biarkan Diri Sudara Dikelilingi Oleh Sudara Sudara Seiman Dalam Masmur Pasal Yang 68 Ayat 5 Dan Ayat Yang 6 Saya Minta Teman Teman Untuk Maju Kedepan Bapak Yang Baik Bagi Anak Yatim Dan Pelindung Bagi Para Janda Itulah Allah Di Kediamannya Yang Kudus Allah Memberi Tempat Tinggal Kepada Orang Orang Sebatang Kara Yang Mengeluarkan Orang Orang Tahanan Sehingga Mereka Bahagia Tapi Pemberontak Pemberontak Tinggal Di Tanah Yang Gundul Saya Senang Dalam Bahasa Inggris New International Versi Dikatakan A Father To The Fatherless A Defender Of Widows Is God In His Holy Dwelling God Sets The Lonely In Families He Leads Out The Prisoners With Singing But The Rebellious Live In A Sons Court Land Tuhan Adalah Bapak Buat Mereka Mereka Yang Tidak Mempunyai Bapak Dan Tuhan Adalah Pembela Para Janda Dan Dia Meletakkan Orang Orang Yang Sebatang Kara Di Keluarga Keluarga Temukan Keluarga Saudara In Your Second Home Di Date Keluarga Pada Akhirnya Adalah Tempat Dimana Seseorang Belajar Menghormati Dan Di Hormati Belajar Menerima Belajar Berkomunikasi Belajar Mengenal Perbedaan Belajar Mengalah Belajar Meminta Maaf Belajar Mendaulukan Orang Lain Belajar Berbagi Belajar Untuk Sopan Belajar Bertanggung Jawab Belajar Menghargai Orang Lain Belajar Mengampuni Belajar Mengasihi Belajar Untuk Berdamai Belajar Untuk Taat Belajar Untuk Disiplin Belajar Untuk Mengatur Waktu Semuanya Dimulai Dari Keluarga Dan Hari Ini Kepada Semua Daddy Di tempat Ini Kepada Semua Ayah Kepada Semua Bapak Terima Sudara Bilang Sungguh Tidak Mudah Emang Tidak Pernah Mudah Itu Sebabnya Dituntut Suatu Komitmen Tetapi Saya Mau Janjikan Kepada Sudara Ini Kalau Sudara Berani Melakukannya Dari Sekarang Nantinya Sudara Akan Memetik Buahnya Dengan Luar Biasa Pada Saat Anak Anak Mu Besar Pada Saat Engkau Release Melepaskan Mereka Untuk Berumah Tangga Engkau Bisa Bangga Saya Bersyukur Bahwa Saya Menanamkan Semuanya Itu Pada Saat Mereka Masih Muda Sehingga Pada Saat Mereka Besar Mereka Tidak Akan Lari Dari Situ Bukankah Kita Semua Ingin Menjadi Tua Dalam Keadaan Bahagia Betul Ata Tidak Ya Tapi Kalau Sudara Engkau Buat PR Sekarang Setiap Kali Saya Menikahkan Orang Ini Keuntungan Saya Setiap Kali Menikahkan Pasangan Muda Mudi Setiap Kali Saya Melihat Seorang Bapak Antara Anak Putrinya Menuju Altar Setiap Kali Saya Tau Kenapa Saya Tau Bisa Lepaskan Pikiran Saya Dari Situ Setiap Kali Saya Berpikir Meskipun Masih Jauh Saya Selalu Berpikir Suatu Hari Saya Yang Harus Jadi Bapak Seperti Dia Suatu Hari Anak Saya Laki-laki Yang Berdiri Di Depan Altar Dan Itu Membuat Saya Kemudian Bilang Pada Diri Saya Sendiri Apakah Engkau Punya Plan Sehingga Pada Saat Engkau Mengantar Anakmu Engkau Tahu Engkau Mengantarnya Karena Engkau Tahu Engkau Sudah Cukup Menginvestasikan Waktu Nilai Prinsip Konsep Sehingga Pada Saat Kau Menyerahkan Dia Untuk Membentuk Keluarga Sendiri Kau Bisa Bilang Well Done Good Luck I Wish You Well I Pray For You But You Are On Your Own But You Have Everything That You Need Because I Have Told You In All These Years To Behave Well I Love You Itu Yang Saya Mau Itu Sebabnya Saya Lakukan Mulai Dari Sekarang Itu Sebabnya Saya Engkau Terlambat Itu Sebabnya Saya Mengajak Sudara Semua Sebelum Terlambat Let's Do It's Hard It's Difficult It's Complicated Tetapi Kita Perlu Belajar Kita Terus Minta Roh Kudus Untuk Menolong Kita Because It's All Worth It At The End Tuhan Mereka Sudara Mari Bangkit Dari Please Sing One Song And Then We Close In Jesus Name Inilah Akhir Dari Pengajaran Untuk Sesi Kali Ini Untuk Informasi Lebih Lanjut Kunjungi www.jpcc.org Dan Untuk Mendapatkan Resources Lainnya Dari JPCC Kunjungi www.beni.com Atau Hubungi Inside Unlimited Pada Nomor Telepon 021 536 51667 Dari Dari G Dari 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 Terima kasih.